selamat menikmati video selanjutnya Lokasinya ada di Jalan Peneropongan Bintang nomor 45 Lembang, Bandung Patokannya dari Femhos Lembang Kalian lurus terus aja ikuti jalan Nanti di kanan jalan ada pelang arah ke boska kita belok kanan dan lurus terus ikuti jalan di depan ada perempatan jalan kita lurus terus aja ya dan sampai deh tempat scan tiketnya disini ya nanti kita akan dapat ID card dan akan dibagi menjadi beberapa grup ada grup A, B, C, dan D suasana disini tuh asri dan sejuk banget ya dikelilingi pohon-pohon rindang, tanaman, juga bunga-bunga cantik dan hamparan rumput hijau jadi teman-teman setelah 3 tahun tutup sekarang Observatorium Boska sudah dibuka kembali untuk umum dibuka pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah ditentukan ada 2 sesi dengan jumlah pengunjung setiap sesi maksimal 50 orang jadi kita tuh harus ngewar tiketnya gitu loh untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa cek Instagram dan websitenya disini jujurly sih ini jadi salah satu tempat yang pengen banget kita datangi sejak kecil dan akhirnya kesampaian juga ya karena menjadi salah satu tempat syutingnya Petualangan Serina 1 dan sekarang akan tayang Petualangan Serina 2 jadi tempat nostalgiaan masa kecil gitu selain itu kita juga ingin mengenalkan Nerya tentang ilmu astronomi Nerya bisa mengenal jenis bintang bisa mengamati langsung matahari menggunakan teleskop juga mengenalkan sejarahnya yuk sekarang ikutin kita tur di Observatorium Bosca pertama kita akan diberi arahan lalu dibawa masuk ke dalam gedung teropong Jais dan mempelajari sejarah di balik bangunan ikonik astronomi Indonesia yang terdaftar sebagai warisan budaya nasional ini ada teteh Lutfian Dari yang akan menjelaskan secara lengkap tentang gedung teropong Jais ini dimulai dari sejarah singkat berdirinya Bosca Observatorium Bosca ini dibangun oleh Bapak Karel Arbe Trudolf Bosca yang merupakan pemilik perkebunan teh kaya di Bandung Selatan diresmikan pada 1 Januari 1923 dibantu oleh pamannya Kerhopen dan seorang astronom Hindia Belanda yaitu Pak Hote Saat itu Pak Bosca kan dia pemerintah kedua bukan seorang ilmuwan bukan politik lalu bagaimana beliau bisa mengetahui harus beli tarasok teh gini nih buat nama tim bintang-bintang caranya dia kenalan nama astronom astronom itu bernama Bapak Hote yang akhirnya menjadi direktur pertama Observatorium Bosca saat itu kemudian Pak Fote sama Pak Bosca mereka tidak langsung pesen teleskopnya tapi diskusi dulu dengan orang-orang atau astronom peneliti di Belanda akhirnya dikutuskannya teleskopnya harus yang begini untuk mengelamati objek bintang-bintang di langit teman-teman tahu nggak kalau teleskop Chase yang kita lihat ini dulu dipesan di Jerman dan didatangkan ke Indonesia menggunakan kapal laut sampai berada di lempang teleskop Ganda Jais 0,6 ini berada pada satu-satunya gedung kubah di Observatorium Bosca yang telah menjadi lanmang Bandung Utara selama lebih dari 85 tahun bangunan teleskop ini dirancang oleh arsitek Bandung ternama yaitu Bapak Sumaker yang juga merupakan guru presiden Soekarno kita juga akan dijelaskan bagaimana astronom bekerja mengamati objek langit dengan menggunakan teleskop Gais ini teman-teman tahu nggak kalau ruangan teleskop Gais ini bisa dinaikkan dan diturunkan secara otomatis loh nah kira-kira seperti ini wow keren ya untuk bisa meneropong bintang kubahnya ini bisa dibuka maksimal 3 meter dibuka secara manual seperti ini oke terima kasih dan ternyata kubahnya juga bisa berputar secara otomatis loh wow nah berikut salah satu bintang dari hasil pengamatan tim astronomi di tour selanjutnya kita akan jelajahi alam semesta di gedung surya melalui karya astro-fotografi observatorium bosca yang menyajikan tentang berbagai fenomena astronomi yang menarik kita juga akan memperoleh wawasan tentang bagaimana astronomi memanfaatkan fotografi dalam menangkap gambaran semesta serta metode astro-fotografi yang digunakan di tour ini juga kita bisa melihat langsung matahari menggunakan teleskop di teleskop ini kita dapat melihat bintik pada matahari dan kalau teleskop yang ini kita bisa melihat player matahari player matahari itu dicitrakan melalui filter H-alpha pita sempit yang memungkinkan kita melihat prominensa matahari di tepi pinggiran matahari seperti ini kita juga akan memperkaya ilmu tentang matahari sebagai bintang terbesar di tata surya fitur aktivitas yang terlihat dan gambaran masa depan tentang matahari cukup menarik kan fasilitas lain yang ada di sini meliputi dan tampan sehingga setelah selamat menikmati dan sembiak dan sembiak selamat menikmati selamat menikmati komen dan subscribe juga share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya aktifkan juga tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info terbaru dari kita dan tonton juga video yang lainnya ya dadah assalamualaikum masih ada om itu masih ada itu edisi omnya oh buat peraganya nyantung pakai etaknya ayah atau matahari oh kelihatan selamat menikmati selamat menikmati